Tidak perlu takut pada kepastian karena kematian adalah kepastian, yang kita takut adalah kemungkinan, yaitu apa? Kita belum jelas masuk surga atau neraka, itu yang kita takuti. Kita masih mungkin masuk surga, masih mungkin masuk neraka dalam pikiran manusia. Maka itu yang harus kita takuti, bukan kematiannya, karena kematian itu hanya alih hidup dari dunia menuju akhirat. Hakikannya kita tidak mati, kita hanya mati secara fisik tapi tidak mati secara urut. Jadi kenapa kita takuti? Jangan takut kematian. Bahkan Rasulullah dalam banyak hadis menjelaskan yang intinya kematian ini harus diingat, karena justru akan membuat manusia berbuat banyak kebaikan. Seperti dalam biwayat, perbanyaklah mengingat dan memutus kenikmatan, yaitu kematian. Termasuk siarah kubur itu disariatkan diantaranya untuk mengingat kematian, untuk mengingat akhirat. Justru dengan kita mengingat kematian, kita jadi beramal semakin baik. Jadi ini yang mensernya harus diubah, karena kita sering mengikuti kebanyakan pandangan orang bahwa mati itu menakutkan. Tidak. Yang menakutkan itu adalah ketika kita mati, tidak punya bekal yang cukup. Ketika kita mati dalam keadaan belum bertobat. Jadi justru kalau orang-orang beriman sangat menimukan bertemu dengan Allah. Dan jalan pertama untuk bertemu dengan Allah adalah kematian. Terima kasih telah menonton!